Itu suatu hal yang kalau sampai ngobrol sekarang masih merinding. Karena aku yang tulis kayak seolah pesan dari masa lalu untuk diriku di masa depan dan begitu seterusnya berputar-putar. Dengan adanya suara mereka, si kata kunci berharga itu tadi, aku pikir bukan jadi akunya, tapi bagaimana dengan peranku, dengan caraku, memberi mereka perasaan bahwa mereka itu semua ceritanya tuh luar biasa. Bahwa cerita-cerita setiap orang itu berharga dan layak untuk didengarkan. Nah kalau misalnya kita mundur dikit, tadi kan kita udah sempat bahas-bahas dikit soal podcast gitu ya. Nah podcast itu sebetulnya pertama kali akhirnya, oh aku mau membuat ini, membuat tulisan ini menjadi audible gitu ya. Itu sebetulnya dorongannya apa? Tadi kan sempat cerita ada kontrak, apakah lebih seperti itu? Atau kayak cerita tadi ketika mau bikin tulisan, ini dibaca. Apakah ketika bikin podcast ceritanya sama? Waktu pertama kali bikin podcast itu ada permintaan dari teman-teman pembaca, kak punya podcast nggak gitu. Pada saat itu aku, apaan tuh podcast gitu kan. Karena yang aku tahu podcast itu soundcloud, lagu, laki-laki, pendidikan, games gitu. Jadi nggak ada pemikiran bahwa podcast itu kemudian bisa menjadi sarana untuk orang membacakan puisi, membacakan karya. Itu satu. Tapi karena banyak yang tanya, berarti kebetulan waktu itu lagi-lagi beruntungnya aku mulainya tuh di waktu yang podcast belum semeledak sekarang gitu. Jadinya udah mulai duluan ibaratnya. Udah menjejakan kaki dan mengerti dulu. Dunia podcast Indonesia khususnya, ranah podcast Indonesia itu mulai meranjak naik, mulai memuncak. Orang sudah berganti kebiasaan dari mendengarkan lagu jadi mendengarkan podcast misalnya. Termasuk aku. Jadi kalau mandi, kalau kemiut, di kendaraan gitu. Yang kudengarkan itu bukan lagu, yang kudengarkan itu podcast gitu. Nah, itu lagi-lagi adalah sesuatu yang komunal. Bagaimana podcast itu menjadi bukan cuma sarana entertainment, tapi dia jadi culture, jadi budaya yang orang-orang tuh cari gitu. Di-ambit, di apa ya, disisipkan dengan kehidupan mereka sehari-hari gitu loh. Nah, aku pikir semakin begitu bentuknya, makin aku punya energi karena pendengarnya sekarang sudah terbentuk. Lalu, ada pemikiran pada saat itu, kalau jalanin podcast, ini bisa jadi pelebaran tangannya kata puan. Supaya kalau orang membaca kata puan, mereka bisa dengar podcastnya. Makin berjalan-berjalan-berjalan, oh kebalik sekarang. Orang tahu podcastnya dulu, baru oh ternyata dia tuh mengulis ya di Instagram gitu. Jadi, kupikir podcast itu letaknya ada di bawah tulisan, tapi sekarang dia naik gerak ke atas. Jadi, paralel. Orang bisa tahu kata puan dari podcastnya dulu, orang bisa baca dulu baru ke podcast. Jadi, itu adalah universe sekarang jadinya. Itu yang kupikir pengen ku capai dan sekarang sudah tercapai. Di podcast itu ada dua segmen ya? Iya, betul. Ada suara mereka dan suara puan. Aku betul ya? Betul. Nah, perbedaannya sebetulnya apa sih? Aku tahu, aku memperhatikan sih ada yang memang pendek-pendek, itu ada di suara puan. Tapi kalau suara mereka itu kisah tentang orang-orang gitu ya, dan perjalanan hidupnya. Oke. Betul begitu atau sebenarnya kayak sebetulnya gagasannya ada beda lagi? Nah, betul. Pertama, ada dua segmen. Suara puan itu kan nama podcastku ya. Jadi, si segmen reguler yang biasanya itu ya yang pendek-pendek itu sebenarnya 3 sampai 4 menit. Nah, itulah tulisan-tulisan yang aku bacakan, terus dikemas. Aku selalu menyebutnya pengalaman rasa. Kenapa begitu? Karena pengennya ketika orang denger, mereka beneran merasakan sesuatu. Seperti mereka ditransport ke satu realm atau satu situasi. Kayak di zrrut gitu loh. Harapannya begitu. Karena bukan hanya sekedar suara aku, tapi juga back soundnya, terus suara-suara alamnya, atau mungkin lagu-lagu yang mengangkat derajat si tulisan itu. Jadi, bukan cuma sekedar tulisan, tapi dia menjadi rasa. Makanya aku sebut itu sebagai sebuah pengalaman rasa. Suara puan adalah pengalaman rasa. Lalu, karena tadi aku bilang 3 kali seminggu, banyak banget loadnya. Dan itu jadi pattern yang udah kutelan dengan, ah ini udah gampang telannya gitu. Jadi, ada satu titik dimana merasa, kok kegampangan ya gitu. Waduh. Bukan kegampangan dalam arti gak keteteran ya, enak mak enak. Iya, iya, iya. Ada aja perasaan yang, kok belum cukup kayaknya dengan kapasitas yang kupunya nih, dengan energi yang kupunya nih. Bisa ya? Belum maksimal, bikin lagi deh apa gitu. Kebetulan waktu itu momennya adalah COVID. Awal banget baru pandemi, masuk pandemi, temanku tuh sakit. Maksudnya, jadi pasien COVID kesekian gitu lah. Nah, pada saat itu bukan karena pengen mencari viral, tapi pengen mencari, dia nih dijauhin, dia nih disudutkan. Padahal dia adalah teman yang sangat baik gitu. Jadi, waktu itu angle atau sudut pandang yang mau ku ambil adalah, jangan sampai COVID itu malah mematikan seseorang bukan karena virusnya, tapi karena stigmanya gitu. Nah, akhirnya aku mulai tuh ngobrol lewat aplikasi online, aplikasi meeting gitu misalkan. Terus yaudah kita ngobrol-ngobrol panjang, terus pas aku dengarkan lagi gitu, ih bagus ya, jangan cuma dia deh, coba deh tanya teman yang kedua, tanya teman ketiga, tanya teman keempat. Jadi, patternku tuh juga begitu. Kalau udah percaya ini sesuatu yang bagus, aku gak bikin cuma satu, bikin empat. Itu seminggu, empat episode berhasil kuedit. Satu episode, itu ngeditnya enam jam, non-stop. Gak mandi, gak makan, gak ada. Itu cuma 15 menit, enam jam ngeditnya. Dari dua jam itu, karena harus dipotong-potong, bersihin dan segala macamnya lah. Membentuk narasi yang baru gitu. Tapi pas didengerin, oh bagus banget nih, ngapain ya kalau di Instagram sayang, ntar lewat gitu. Masukin yuk ke podcast dengan tujuan pengarsipan itu. Jadi, kupikir buat deh, kita buat segmen kali ya gitu, ngobrol lah dengan manajerku. Dan ternyata, karena pas diedit itu gak ada suaraku, sebagai penanya, cuma ada suara mereka. Betul, jadi ada suara mereka. Makanya namanya suara mereka. Dia di bawah suara puan. Gak usah, apa ya, gak usah kenceng-kenceng, kupikir ya. Gak usah kenceng-kenceng menyebutkan, ini memperjuangkan perempuan, ini tuh keperempuanan banget. Orang tuh udah akan tahu dengan sendirinya. Dan kupikir itu yang harusnya bikin hati lebih bergetar, karena gak perlu dijelaskan, orang udah tahu, ini bukan tentang perjuangan perempuan yang turun ke jalan dan segala macam, walaupun itu juga bagus. Tapi yang ku pegang, cerita-cerita yang ku angkat, itu bagaimana perempuan-perempuan dengan segala kekuatannya, yang berlapis-lapis itu, itu berhasil memenangkan hidupnya sendiri gitu. Lalu, kenapa suara mereka sebagai satu segmen itu jadi sesuatu yang menggetarkan lagi-lagi? Karena suara mereka itu isinya orang-orang biasa. Orang biasa dalam arti bukan pembicara, bukan akademisi, bukan orang-orang yang terbiasa berbicara di depan umum, bukan musisi, bukan influencer Instagram, selebgram gitu ya. Bukan yang kayak gitu, mereka hanya teman-temanku. Tapi memang secara pribadi, aku sadar bahwa sahabatku, temanku itu banyak dan kami terkoneksi ke level kedalaman yang sangat dalam gitu. Kalau aku bandingkan diriku dengan orang-orang yang kutemui gitu ya, kayak, oh kalau orang lain berteman tuh cuma sampai level itu udah dianggap dalam ya. Berarti kalau mereka menjadi gue, apa ya rasanya gitu? Jadi berangkat dari sana, proses membentuk suara mereka itu jadi proses berkenalan lagi dan masuk semakin dalam ke cerita hidup teman-temanku. Makanya di musim pertama itu 41 episode rampung dan semuanya teman. Nah menyenangkannya suara mereka, aku tuh pengen ini jangan jadi panggung puan loh, ini jadi panggung mereka gitu. Maka keberhasilan suara mereka itu gak lepas dari bagaimana mereka tuh happy banget. Mereka juga menerima recognition, mereka juga aku tuh kayak cuma perantara aja udah titik. Tapi ternyata itu pun perasaan cukupnya cukup gitu. Terus bikin lagi lah dengan tulisan itu, kemudian cerita-cerita mereka itu di transkrip, terus aku bikin satu akun Instagram dedicated khusus untuk suara mereka dalam bentuk tulisan, dalam bentuk transkrip, supaya jangan mati hype-nya. Dan orang bisa terus melakukan reshare di sana dan bisa kembali ke sana gitu. Jadi itu pun udah kayak banyak banget kan, tapi rasanya kayak kayaknya masih bisa lebih lagi deh bahkan gitu. Walaupun belum tau apa, tapi setidaknya untuk saat ini itu yang kulakukan. Dan kenapa alasan suara mereka harus ada dan kenapa itu penting gitu. Karena gak semua orang punya lapak untuk berbicara. Tapi semua orang punya cerita gitu. Cuma bagaimana dan siapa yang mau kasih panggung gitu. Ini akhirnya pembicaraan kita kayak puan unite ya. Ada para puan, ada cerita para puan, ada kata puan, ada suara puan, ada suara mereka gitu. Tapi kayaknya kita bisa sepakat sih bahwa ketika bentuknya itu tulisan, oke kita baca gitu ya. Tapi ketika tulisan itu diomongin dan kita bisa denger lagi, kadang kan kita kalau denger lagi suara kita sendiri, ngomong afirmasi kali atau cerita sesuatu, itu kadang bisa menyembuhkan diri juga gak sih? Karena kayak kalau dibaca doang suatu hal, tapi ketika diomongin dan kita denger sendiri itu kan kayak mengubah apa yang ada di kepala, mengubah apa yang ada di dalam, menggerakkan sesuatu. Sesuai dengan tujuan yang Kak Stefani juga itu ya? Betul, seiring berjalannya memang kan banyak banget tamparan-tamparan yang datangnya dari diri sendiri. Dan itu yang kadang-kadang kalau ada di satu titik, aku lagi negatif banget nih, state of mindnya. Terus mendengarkan sesuatu di suara puan, terus aku kayak, pangsih loh ke diri sendiri. Itu ada perasaan, perasaan itu dikalahkan dengan perasaan gak mau berkarya dengan tidak jujur. Jadi perasaan ingin memenangkan ego atau memenangkan negatifisme itu, kalah dengan perasaan, wah gue gak truthful nih berkaryanya. Jadi memang si konteks kekaryaan itu akan selalu menang. Dan akhirnya dia yang menjadi dalam tanda petik penyelamat diri sendiri itu. Yang tadi kamu mention, bahwa mendengarkan sesuatu yang kontra dengan apa yang kita pikirkan saat ini, datangnya dari diri kita yang di masa lalu, itu jadi tamparan untuk balik lagi ke jalur loh. Ini jangkar loh, balik ke sini. Ini kita jadi bahas dikit ya, kalau misalnya di para puan itu kan kita saat ini percaya bahwa perempuan itu harus tahu bahwa mereka berharga. Apalagi di masa pandemi gitu ya. Kan kayak cerita tadi aja, overthinking kita banyak banget, dengan problem kiri kanan tuh kadang-kadang kita kayak, ya kayaknya emang mungkin gue cuma sampai segini doang kali. Jadi meskipun di dalam hati yang paling dalam kita tahu, enggak, kayak tadi cerita Kak Stefani, kayaknya ini bisa lebih, kayaknya ini masih bisa lebih besar lagi gitu. Dan sebetulnya memang jadi menyenangkan ketika ada kata puan, ada suara puan gitu ya, yang menaruh lagi sih porsi dan pengingat ke perempuan, tanpa harus itu tadi ya, turun ke jalan, atau ngasih tahu bahwa, eh kita berjuang buat perempuan. Enggak sih, tapi kadang-kadang itu jadi cara mudah untuk mengingatkan lagi bahwa, oh iya ya, aku berharga ya. Oh, temen yang kita dengerin ini ceritanya, dia juga berharga loh. Betul. Apalagi aku tuh denger cerita yang breast cancer, itu aja aku, Luar biasa ya? Iya, aku baca transkripnya dulu kan, aku baca transkripnya dulu, ceritanya kayak apa sih gitu. Abis itu aku dengerin suaranya, itu rasanya kan langsung beda banget ya. Beda banget, beda banget. Dan dua pengalaman itu memang bisa diperceive sama orang tuh dengan cara yang berbeda memang, aku sadar. Oleh karena itu menyediakan platform yang berbeda, satu bentuknya transkrip bacaan, satunya lagi berbentuk suara, itu tuh ya tergantung selera siapa. Yang penting it's out there. Jadi siapapun yang berhasil menemukan itu dengan caranya masing-masing, kemudian bisa memilih mana yang lebih cocok buat mereka. Kembali ke persoalan aku berharga, kupikir itu tuh penting banget sih untuk dirasakan. Dan perasaan dalam hidup ini gitu kupikir ya, yang kucari itu perasaan bahwa aku ini mengerjakan sesuatu yang bermakna loh, bahwa impact loh gitu. Dan dengan adanya suara mereka, si kata kunci berharga itu tadi, aku pikir bukan jadi akunya, tapi bagaimana dengan peranku, dengan caraku, memberi mereka perasaan bahwa mereka itu semua ceritanya tuh luar biasa. Bahwa cerita-cerita setiap orang itu berharga, dan layak untuk didengarkan. Layak untuk didengarkan. Dan semuanya jadi punya tempat rasanya gitu. Kupikir perasaan inklusifitas itu tuh penting, karena jadinya gak eksklusif gitu, jadinya gak yang kayak menutup diri gitu. Dan itu juga jadi PR besarku, untuk berani buka pintu, percaya kalau ada orang lain masuk. Satu-satu gitu kan. Dan ternyata dengan begitu itu membawa kebahagiaan yang baru, gemah ripah gitu. Kayak perasaan bahwa, oh gue berhasil membuat orang ini merasa seperti itu gitu. Karena dengan apa yang kulakukan di Instagram, tujuannya, Instagram yang isinya transkrip itu, supaya para pembaca atau teman-teman pendengar, itu bisa datang dan bertegur sapa. Jadi ada, lagi-lagi aku jadi middleman untuk menyampaikan pesan yang positif, afirmasi yang baik. Khususnya untuk orang-orang dengan cerita-cerita hidup yang, dalam tanda petik, berat ya. Misalnya penyintas gempa. Itu gimana coba perasaan dia tentang makna rumah misalnya. Kalau rumah yang disebut rumah, itu tuh dia memimpikan itu terus olah gak bisa move on gitu. Dan jadi benci masa lalunya, padahal bencana alam siapa yang bisa tahu, siapa yang bisa mengkontrol, siapa yang harus disalahkan gitu. Nah proses marah itu kan pasti banyak banget tuh. Kemana-mana tuh. Nah dengan bercerita, dan mereka menyuarakan itu terus denger suara mereka sendiri, lagi-lagi tuh tamparan buat mereka kan. Tapi kalau gak ada peran suara mereka yang memberi mereka tempat, proses itu gak akan terjadi. Jadi ini penting untuk dilakukan gitu, kupikir. Salah satunya itu. Terus kemudian misalnya tentang, ya itu, pejuang kanker gitu. Kebetulan Oktober ini menjadi, apa, momen bulan Oktober itu diperingati sebagai bulan kesadaran kanker payudara gitu. Kebetulan aja ketemu orangnya gitu. Ini juga, by the way, bukan temanku. Tapi karena kita ngobrol, dan proses sebelum, dan sesudah rekaman itu obrolannya panjang, akhirnya kemudian jadi teman gitu. Menambah lagi lah satu teman baru, dengan cerita diri mereka. Ternyata membuka diri itu, membantu ku menyadari bahwa, apa sih yang lo sebegitu takutnya lo tutupi itu gitu. Apa sih yang begitu sempurnanya lo jaga itu. Toh dengan hadirnya orang-orang baru, rasanya lebih meruah, melimpah, melimpah ruah gitu. Begitu. Jadi, is it safe to say, kalau misalnya aku bilang, Kak Stefani, apakah segmen yang paling jadi favorit, adalah suara mereka? Iya dong. Iya, iya. Iya banget. Iya banget. Dan itu, akhirnya jadi, apakah sempat terpikir bahwa, wow, setelah mendengarkan suara mereka, ternyata definisi, aku berharganya jadi agak beda nih. Karena aku berharganya kayak, aku berharga karena, aku membantu make this happen loh, gitu. Baik untuk mereka, yang mendengarkan, sampai akhirnya buat aku sendiri. Aku, waktu ngomongin tentang segmen favorit, kalau ada pertanyaan itu, jawabanku sudah pasti, api yang besar itu adalah, menuju ke suara mereka. Kalau ditanya kayak, kenapa begitu? Berarti suara puannya, atau episode regulernya, gak berharga dong? Enggak juga, tapi beda energi. Kenapa ya begitu? Lalu, muncullah satu metafora, tentang gelas, kupikir. Kalau kita lihat gelas nih, rasanya, sebesar apapun kita berusaha, gelas itu tuh pasti cuma bisa keisi setengah deh. Itu udah paling mentok, sementok-mentoknya kita. Terus gimana biar rasanya penuh? Kita butuh orang lain, gitu. Jadi suara mereka ini, jadi sesuatu yang melekat, bukan melekat lagi ya, menjadi nafas, atau juga, ini penting, juga merasa, membuatku merasa, oh, ini berharga sekali, gitu. Dan membuatku juga in return, merasa lebih berharga. Karena ada orang lain yang masuk, mengisi, membantu mengisi itu, sampai jadi penuh. Oleh karena itu, secara, secara natural, itu udah pasti jauh lebih membahagiakan buatku. Membuatku merasa, gila bangga banget gue, gitu. Padahal, cara kita berkomunikasi dengan orang, itu kan bisa berbeda-beda ya. Dan cara untuk mereka mau terbuka dengan kita, apalagi mereka tahu ini kepentingannya, untuk didengarkan banyak orang, itu juga beda banget, cara approach-nya, masing-masing. Dari sana belajar lagi bahwa, oh, selama ini ternyata, proses ku bertanya, itu harus disesuaikan ya, dengan orang-orang tertentu misalnya. Cara mengetuk, atau satu keyword yang gue yakin, kalau gue ngomong gini, pecah nih obrolan misalnya gitu. Itu tuh dipelajari along the way, Dan kemudian, yang tadinya niatnya gak mau, apa ya, yang tadinya gak ada niatan untuk, menjadi gimana-gimana, cuma ingin mendapatkan, kepenuhan gelas itu aja, diingatkan betapa, Steph, apa yang lo lakukan ini, baik banget misalnya. Steph, terima kasih ya. Aku simpen di satu folder, di laptopku, itu ujaran-ujaran terima kasih, dari teman-teman yang bercerita. Banyak beberapa, beberapa juga mengirimkan voice note, nangis-nangis ngomongnya. Itu kan, sesuatu yang gak mungkin, bisa kita dapat, kalau kita bekerja hanya sendiri gitu. Dan bekerja bukan untuk, sesuatu gitu. Akhirnya dengan adanya ini, diingatkan, dan aku selalu kembali ke sana, setiap kali aku merasa, I am worthless, aku akan buka itu, dan aku akan ingat, apa yang kulakukan ini, penting, dan apa yang, dan aku, diriku, usahaku, perjuanganku, itu berharga. Kita udah cerita banyak nih, soal jadi seorang podcaster, menulis, bahkan tadi sempat menyinggung sedikit, soal nyanyi, di dalam sebuah panduan suara gitu. Ada hal lain gak sih, yang Kak Stephanie lakukan, for fun? Karena tadi kan, kita ceritanya udah sangat mendalam banget gitu ya. Tapi kalau main receh dikit, pembicaraan yang sederhana, what do you do for fun sih? Surprisingly ya, kalau ditanya gini, aku bingung loh. Apa ya? Ngobrol sama orang, ngobrol sama teman-teman baru, bicara yang terbuka dengan mereka, makan bareng, dining out gitu. Bukan yang traveling, membaca buku, spa, gak yang kayak gitu. Tapi memang, kalau ditanya tentang having fun, menurutku, ada, selalu ada unsur manusia di dalamnya. Dan itu bisa kucapai dengan, kalau ngobrol sama orang, sereceh apapun topik pembicaraannya, tapi kalau ada sesuatu yang kita kerjakan bersama nih, makan bareng, minum bareng, ngobrol bareng, itu tuh ada satu level of intensity, yang aku pikir, it's my level of fun, it's my definition of fun. bersama orang. Me time, itu not my kind of fun sebenarnya. Aku me time, kalau mau kerja. Jadi, siap-siap. Iya, kalau, maksudnya, kalau misalkan mau menulis, kalau mau berpodcast, kalau ada, apa namanya, harus yang diedit gitu misalnya, nah itu tuh, aku me time, gak bisa ditemani orang. Tapi di luar dari itu, kalau udah selesai, oke, ini saatnya selesai pekerjaan, sekarang main. Main sih, main, tapi gak sendiri, sama temen-temen selalu gitu. Jalan-jalan keliling Jakarta, malam-malam tadi itu ya. Betul, itu juga what I do for fun. Oke, oke. Berterima dengan perasaan nyaris itu yang indah, ketimbang kayak, kalau selesai, resolusi terus apa? gitu loh. Nah, perasaan kentang itu akan membuat kita, either mencari, either merasa tidak cukup, either menjadi lapar, dan mau, mau terima yang lain lagi gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.